Jangan di dunia, di ASEAN. Indonesia itu nomor 5 setelah. Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina kita nomor 5. Pantes kalau di SEA Games kita juga nomor 5. Prestasi itu berhubungan langsung dengan tingkat kebahagiaan. Jadi angka-angka ini selalu harus menggambarkan betapa sebenarnya perang literatif itu sangat kuat. Jadi persoalan muncul, salah satu unsur sebuah negara disebut negara literatif, tadi ada kan ada 5. Input-output pendidikan, jumlah komputer di rumah, jumlah pembaca dan sirkulasi koran dan online media, kemudian jumlah perpustakaan. Perpustakaan kita hanya 60% perpustakaan di sekolah yang berfungsi dengan baik. Data dari Dignas, 147.503 sekolah yang punya perpustakaan cuma 90.600, dan yang tidak rusak cuma 28.000, cuma 30%. Lebih menyedihkan, saya baru pulang dari Universitas Sulawesi Barat. Universitas Sulawesi Barat, satu-satunya universitas negeri yang terbaik di Sulawesi Barat, sampai hari ini tidak punya perpustakaan. Saya sampai bingung kenapa dia bisa tidak ada di Universitas, padahal salah satu indikator harus punya perpustakaan. Betapa kita abai dengan kondisi literatif kita. Itu yang paling bahaya. Poin kedua berkaitan dengan era digital. Indonesia minat baca 0,001. Tapi tahukah Bapak hasil survei mengatakan, Indonesia nomor 5 paling cerewet di media sosial. Jakarta paling cerewet di Twitter. 15 tweet per detik. Apa akibatnya? Cerewet tapi tidak membaca. Makian kebencian dan hoax yang muncul. Makanya saya sangat setuju. Saraset itu diungkap. Bisnis kebencian itu wajib diungkap. Apa salah satu yang paling kita takutkan? Ketika Twitter belum ada, di Ruanda ada tiga majalah yang menyebar kebencian lewat media cetak. Belum melakukan kebencian lewat sosial media yang sedemikian masih berantar terbatas. Hasilnya apa? Tiga media ini menyebut satu suku di sana sebagai iblis dan layak dibunuh. Dan penduduknya disebut sebagai kecoa yang wajib diinjak dan dibunuh. Tiga tahun, suku Tutsi di Genosida habis 800 ribu. Oleh suku Hutu. Hanya karena ujaran provokatif dan bahasa tuduh lewat media cetak. Anda bayangkan kalau itu terjadi lewat bahasa digital. Yang sama sekali tidak ada lagi batas. Era polpot di Kamboja. Siapa yang tidak mengaku angkar, yang tidak mengaku sosialis, bagian dari keguguran manusia. Alhamdulillah kita kerjasama dengan seluruh para tokoh pengembir kebijakan termasuk para alim ulama dalam hal ini. Di mana di masjid-masjid, di mushollah-mushollah itu yang belajar itu kan tidak hanya belajar baca tulis Al-Quran, tapi juga diselitakan beberapa pengetahuan secara umum. Lalu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tadi saya sampaikan bahwa kita selalu dengung-dengungkan literasi dan diawali dulu dari seluruh aparatur sipil negara, PNS. Untuk 5 menit, 1 hari, dia wajib membaca. Di era-era dia menunggu muridnya, dia membaca. Contohkan kepada murid sedang membaca. Sejak tahun 2012, menurut UNESCO minat baca kita 0,001. Jadi dari seribu orang Indonesia yang berkumpul itu, minat yang suka membaca cuma satu orang. Itu yang dari seribu, jadi kalau dari 250 juta cuma 250 orang. Kemudian satu penelitian lagi mengatakan kita nomor 60 dari 61 negara literatif. Kita hanya satu tingkat di atas Botswana. Itu juga memukul, padahal salah satu indikatornya adalah jumlah perpustakaan. Sementara sebenarnya jumlah perpustakaan kita di Asia itu salah satu yang tertinggi. Di Asia pun tertinggi. Artinya satu, bukan soal jumlah perpustakaannya, tapi soal minat baca. Dan soal kedekatan buku dengan manusia. Langkah yang paling strategis, banyak dilakukan oleh teman-teman perpustakaan bergerak, buku yang menjemput pembacanya. Nah, perpres yang tadi tentang PPP itu, perpustakaan sekolah harus bekerjasama dengan perpustakaan bergerak. Untuk bukunya tidak cuma ditaruh di ruangan, tapi di hari Sabtu dan Minggu yang 6 hari sekolah atau 7 hari sekolah ya bisa berkeliling masuk ke daerah-daerah. Jadi 6 hari sekolah harus diartikan. Berarti kuncinya menjemput bola berarti? Iya. Bukan berarti cuma harus datang ke sekolah, tapi sekolah yang mendatang di masyarakat. Itu sebenarnya konsep dari Ki Hajar Dewantoro tentang bermain. Jadikan ini sebagai taman untuk bermain, bukan tempat untuk... Perimpangan dengan masa digital gimana, Pak? Indonesia tuh belanja digital bukunya cuma 3 persen loh. Jadi masih sangat rendah, walaupun generasi milenial Indonesia tuh adalah orang yang berbelanja di dunia digital 60 persen online. Belanja online shop itu 60 persen. Tapi yang dibelanjakan adalah barang-barang kebutuhan yang konsumtif. Untuk buku 2-3 persen cuma. Jadi kebutuhan buku digital kita masih sangat rendah. Itu yang masih terasa. Jadi penggunaan peralatan teknologi kita, kita punya smartphone tapi yang punyanya tidak smart. Itu masih menjadi kata kunci di dunia. Tadi sempat disinggung syaratan gitu, Pak? Kayak gini, orang selalu bilang bahwa kita punya kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Silahkan saja, tapi kan dia tidak boleh membunuh kebebasan orang lain. Dan tidak boleh menebar kebencian. Karena kalau yang isinya cuma bahasa tuduh, itu malah merusak, merusak image wartawan. Seolah-olah itu yang bikin wartawan. Padahal bukan. Tidak semua orang yang menyampaikan berita itu wartawan. Bisa jadi orang-orang lain yang sengaja memanfaatkan dunia jurnalistik untuk menempat kebencian. Menempat kebencian yang kita lawan. Karena kalau tidak, kita bisa seperti di Ruanda, 800 ribu orang sekututsi dibunuh oleh hutu. Waktu rezim polpot betapa banyak kuburan manusia itu, karena siapa yang tidak disebut angkar, berhak dibunuh. Nah, kalau itu dibiarkan di Indonesia, selesai. Sementara nggak mungkin dilakukan oleh wartawan dan jurnalis sejati yang tahu betul, berita sebelum turun harus verifikasi. Pengamatan panggaman sendiri terhadap kuningan gimana, Pak? Terhadap? Kuningan. Saya juga senang, kalau melihat jumlah angka buta orup semakin sedikit, itu berarti bagus. Tapi jumlah wajib bacanya kan 800 ribu, tapi cuma 800 ribu, tapi cuma yang berkunjung ke perpustakaan memang masih sedikit. Itu yang saya bilang, perpustakaan tidak boleh jadi tempat yang paling statis. Jangan sampai perpustakaan menjadi tempat paling sunyi dan horor kedua setelah kuburan. Caranya apa? Dia terbuka, kemudian bukunya lebih banyak, variasinya. Jangan cuma buku belajar, tapi juga ada novel, ada dongeng, ada macam-macam buku yang dibutuhkan oleh orang-orang. Dan sekolah harus terbuka kepada orang-orang lain juga untuk menikmati perpustakaan tersebut, karena kan juga dibiarkan masyarakat. Jadi sekolah bisa dibuka, 6 hari atau 7 hari perpustakannya dibuka, orang boleh memanfaatkan tersebut dan mengakses tersebut. Satu lagi, katakanlah BRI itu punya satelit sendiri kan, punya satelit sendiri. Karena dia punya nasabah di berbagai tempat terkecil. Kenapa sih dia nggak sumbang sedikit aja dari frekuensi satelit itu untuk menciptakan buku-buku digital yang sampai ke masyarakat-masyarakat terpencil? Harapan saya dengan masyarakat literasi ini, kita harus melawan datanya UNESCO yang bilang kita cuma 0,001. Peringkatnya 60 ya? Peringkat 60 dari 61. Dan kita harus bilang, kalau mau menghitung perpustakaan kita jangan cuma perpustakaan sekolah, tapi perpustakaan bergerak dan perpustakaan perjalanan kita yang diinisiasi oleh masyarakat. Dan siapapun kepinggi di Indonesia, jangan cuma memikirkan perpustakaan sekolah. Harus memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat. Tidak terlalu sulit kok memberikan 100 buku, pemerintah memberikan 100 buku kepada masing-masing TBM di Indonesia. Berapa sih harga buku? TBM di kabupatennya misalnya. Kemudian memberikan dukungan, mencari pengusaha yang ingin menjadi bapak asuk TBM tersebut, supaya TBM tersebut tetap hidup. Kan kalau rakyatnya pinter, rakyatnya bahagia, yang berhasil kan juga pemimpin. Itu sih indikatornya. Jadi saya tadi, makanya saya tadi sengaja melemparkan isu, saya kalau disuruh memilih pemimpin, kalau dia tidak peduli sama dunia literasi, saya nggak akan pilih. Indikator orang bahagia salah satunya adalah literasi kok. Indikator orang pinter untuk bisa jadi sejanerah adalah literasi kok. Oh literasinya harus dipilih, tapi jangan cuma literasi calistung, baca tulis hitung. Tapi ada literasi fungsional, orang bikin buku, jangan salah kirim. Di daerah pertanian, ngirim buku tentang kelautan itu salah. Jangan hanya karena, pokoknya kirim buku, tapi nggak dipiksa dulu. Saya pernah ke LP anak ada buku cara melahirkan. Bagaimana menghadapi kelahiran. Loh, disitu LP-nya anak kok, itu artinya justru bukan literatif. Jadi masyarakat literatif itu ada teknis, baca tulis hitung, ada fungsional sesuai dengan fungsinya bukunya, dan literasi budaya. Ada kewajiban orang untuk menjadikan, membaca sebagai kebudayaan, sebagai baik kebiasaan. Kalau masyarakat kita sangat literatif budaya, sangat membaca, koran nggak akan mati, toko buku nggak akan mati, ekonomi akan hidup. Kira-kira segitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.